Saya Tionghoa dan 100% Indonesia itu saya buktikan dengan saya membangun sebuah podo pesantren di kota Salatigaya. Dan itu saya gabungkan dengan tiga budaya, Arab, Jawa, Cina. Dan saya gabungkan dan saya singkat itu dengan kata arwana gitu. Di situ saya betul-betul mengabdikan kepada anak-anak kecil, sekitar 200 orang. Dan pada saat itulah saya mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan. Keindonesiaan itu begitu indah, ada kegotong royongan, ada kebersamaan, ada kecintaan, ada ketulusan. Saya mengajarkan di situ begitu banyak nilai-nilai kepada anak-anak kecil. Di malam hari saya punya mahasiswa, santri, santri mahasiswa yang mereka tinggal di situ. Dan keindonesiaan saya muncul di situ, saya suruh mereka tinggal di tempat saya dengan bayar sekedarnya saja. Hanya 100 ribu rupiah. Hanya 100 ribu rupiah. Jadi saya menginginkan bahwa saya Indonesia dan saya membantu orang begitu banyak. Oleh karena itu saya sangat menginginkan seluruh masyarakat kita bahwa kami ini, kami ini Cina. Seribu kali saya sunat, saya tetap Cina. Begitu ya Mbak Rosya. Oleh karena itu saya bilang kepada mereka. Janganlah berbicara asing, aseng, dan lain sebagainya. Di dalam dunia usaha, kemampuan untuk bersaing itu yang paling penting gitu kan. Kami sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin dari keturunan India, dari keturunan Arab, dari keturunan lain. Ketika dia menjadi warga negara Indonesia, kami lahir di Indonesia. Saya sangat Indonesia. Yes. Gresh dulu. Karena saya sekarang di politik Mbak Oci. Jadi saya pengen agar semua anak Indonesia, apapun suku, agama, dan rasnya, mereka bisa punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dunia politik. Yang sekarang ini memang kerasa masih ada political barrier, jadi gak sekedar soal ras sih. Tapi untuk orang yang gak punya uang, gak ciluk Mbak gitu ya, susah gitu masuk politik. Nah saya pengen agar semua orang yang dilihat adalah kemampuannya. Bukan isi tasnya, bukan apakah dia punya darah biru politik atau tidak gitu. Bukan karena dia anak siapa. Itu yang kita perjuangkan. Kan misalnya kemarin kami melakukan konvensi untuk kepala daerah, karena sekarang sudah mau musim pempil keadaan lagi. Dan yang daftar, semua diperlakukan sama. Bahkan meskipun kami punya, bisa aja kan, saya ngelulusin siapa gitu. Tapi kita meminta tokoh-tokoh independen untuk menjadi juri-juri atau panitia seleksi independen. Jadi semua orang, mau apapun agama, nyerasnya, dijuriin oleh tokoh-tokoh independen. Dan mereka semua punya kesempatan yang sama. Itulah seratus persen Indonesia. Carlos. Fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan Indonesia berdiri 74 tahun yang lalu berdasarkan konsensus dari berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin menambahkan sedikit, tadi yang disampaikan Ibu Ana, saya juga sama tidak bisa memilih terlahir sebagai siapa, sebagai anak siapa. Bahwa mata saya lebih kecil berbanding matanya Mbak Rosi ya. Tetapi yang pasti saya bisa memilih untuk menjadi manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila. Cinta saya untuk Indonesia sudah diuji dan teruji sampai hari ini. Oleh karena itu saya membaktikan diri memiliki Yayasan Anak Avanti, kemudian Wisma Kasih Bunda dan Bina Bunda Sekolah Talenta Anak Berkebutuhan Khusus. Dimana untuk mencintai Indonesia itu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Jadi tidak mengenal ras, suku dan agama dan semua perawat-perawat kami juga adalah berbeda keyakinan dengan saya. Tetapi cinta kami adalah sama. Dan yang terpenting adalah ketika saya mencintai Indonesia dengan terus walaupun saya Cina, tetapi saya tidak segala sesuatunya itu saya salahkan pemerintah. Pemerintah punya tugas yang sangat berat dan saya bisa mandiri karena saya Cina dan saya 100% Indonesia. Tadi kita sempat waktu break, Charles Sapa Toto bilang, episode ini Cina banget kata Charles Sapa Toto ya. Tapi saya bilang, justru ini menunjukkan mereka yang selama ini bilang Cina banget, tidak tahu apa-apa tentang Cina. Bahkan seorang Bu Ana Fante jauh lebih tahu tentang Indonesia dari mungkin saya yang ngaku orang Indonesia atau pribumi. Jadi kita sering me-labelkan, oh bukan orang Indonesia padahal dia justru tahu lebih banyak Indonesia daripada yang mengaku pribumi. Terima kasih Bu. Oke, last but not least, Toto. Iya, saya simple, saya merindukan situasi dulu kita melihat seorang Susi Susanti mengejar juara All England atau Olimpiade. Mau keturunan Tionghoakah yang nonton, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa. Kita semua mendukung, satu suara. Bukan karena misalnya saya penonton yang keturunan Tionghoa karena sesama Tionghoa, enggak. Orang-orang yang bukan keturunan Tionghoa pun enggak akan mengingat dia dan mendukung dia karena rasnya dia. Dia lupa. Semua karena ingin mendukung Indonesia. Satu hal yang saya pelajari di situ, menjadi Cina, dilahirkan menjadi Cina itu keniscayaan, itu fakta. Tetapi menjadi Indonesia itu pilihan. Sama, merah darah itu adalah sebuah keniscayaan. Putih tulang kita itu adalah keniscayaan. Tetapi menjadi merah putih itu pilihan. Jadi jangan lelah mencintai Indonesia.